Hai sahabat, welcome back to my channel Bang Ami ini sekarang-sekarang lagi mempersiapkan pernikahan, benar apa enggak itu? Alhamdulillah ya kalau untuk pernikahan insya Allah benar Ya udah hampir 80% lah tinggal tunggu hari H doang Jadi para sahabat perlu tahu Bang Ami ini salah satu pengisi di channel Reno Potret Yang biasa mantengin channel ini mungkin kalian udah nggak asing liatnya Karena dia yang selalu menjadi host di acara Q&A di channel Reno Potret Jadi hari ini dia yang kita tanya-tanya Jadi Bang Ami nih katanya nih Bang Ami udah mau nikah terus persiapannya udah mateng Kepikiran nggak sih awalnya mau nikah semuda ini gitu? Kalo kepikiran sih iya sih sebenernya mah awalnya sih emang udah punya target Udah punya target Target ya nikah pengen nikah di umuran 25-25-24 lah gitu ya Sekarang umur berapa emang? Kalo sekarang umur 23 Umur 23 Cepat ya Lebih cepat dari target ya? Ya mungkin emang udah ada jodohnya juga kali ya Kan kita itu cuma bisa berencana doang Tapi yang mau dinikahin itu cewek kan? Oh cewek Ya nggak mungkin Tamputnya mau nikah sama Cewek lah Itu sama jenis Cewek lah masih laku kayak gini ini juga Masih laku Sombong amat Tapi apa namanya Sebelum mau nikah di usia 23 ini Kan target 25 Iya Kok bisa secepat itu? Alasannya kenapa? Kalo alasannya sih sebenernya mah Karena udah menemukan yang cocok aja dia Terus udah cape juga pacaran Buntadanti pacar Buntadanti pacar Buntadanti cewek Kan bosen Maksiatru loh Kalo Kalo Maksiatru lah Enggak Gua nggak sejahat itu Mungkin pengen Pengen Yang halal aja pengen beribadah juga Iya Udah Kan Kalo kita nikah muda itu Kayaknya seru itu Kalo Nikah Setelah nikah Kita baru pacaran Ya Emang Amai yang mau jadiin istri ini Pacarannya udah berapa lama? Kalo pacaran Sebenernya mah saya Termasuk orang yang cuek ya Kayak gitu ya Enggak Enggak pernah ngerti Iya Mungkin Dua tahun tiga tahunan lah Oh aku udah lama ya Iya udah Mungkin segitulah Jadi udah Udah tau lah karakter dia kayak gimana Ya Udah tau Karakter Bang Ami ini kayak gimana ya Mungkin tadi kan Bisa Bisa saling support lah Udah 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 mengerti satu sama lain juga Makanya memutuskan untuk Yang lebih serius Udah 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 bosen lah pacaran gitu Bosen Pengen Pengen lebih ini aja ya Iya Jadi Tapi Calon istri ini Support gak kegiatan Bang Ami ini kan Bukan hanya kerja ya Kadang kan ikut sama gue juga Iya Motor terus Bisnis-bisnis yang lain Support gak dia kira-kira Ngedukung gak Nah awalnya sih Awalnya sih Enggak ya awalnya Enggak Enggak Terus kesini kesini mungkin Dia mengerti juga kali Kalau saya tuh bukan kerja di public doang Ada kegiatan lain lah Kayak di Anaja gitu ya Ya mungkin sekarang dia bisa lebih mengerti dan mendukung Ya udah udah tau ya Udah tau Udah tau Yang dilakuin itu bukan cuma main-main Bisa kerja juga ya Menghasilkan lah sedikit-sedikit juga Meskipun gak banyak lah kayak di pabrik gitu Ini sampingan lah gitu Tapi lumayan lah ya Lumayan lumayan Bikin dapur ngebul lumayan Terus persiapan nih yang udah disiapin di rumah Atau yang udah apa namanya Untuk menuju ke hari bahagia itu Udah mempersiapkan apa aja nih? Kalau mempersiapkan sih Ya sebenernya udah siap lah Udah siap semua lah insya Allah Tinggal nunggu hari H doang Tinggal nunggu hari H Tapi apa namanya Akan aja Apa langsung sama resepsinya nih? Sebenernya cuma akad doang Kan lagi kayak gini Sebenernya tadinya mau Mau-mau langsung resepsi nih Ya Karena keadaan lagi kayak gini Sebenernya udah boleh sih resepsi juga Di pandemi kayak gini ya Cuman saya masih mikir-mikir Ah Harus izin kesana kesini ribet Terus harus Harus ada protokol kesehatannya juga Kan ribet lah pokoknya Makanya Nikah dulu baru Resepsinya nanti ditunda Menyusul Menyusul Iya menyusul Tapi belum tahu kapannya Iya Jadi biar gak ribet kesana kesininya Iya Terus masih Takut lah Masih ada takut Daripada resikonya ya Daripada resikonya Menurutnya Kan masih ada nih Tahun besok siapa tahu Udah dibuka nih Ya PSBB nya Terus udah Corona nya udah pergi gitu kan Kok memilih Di situasi yang pandemi ini Sebenernya masih Bukan ini ya Bukan Apa ya Kita tuh Berdua Sebenernya mah Tadinya mau Habis Lebaran besok lah Habis lebaran Depan Ya tahun besok Tadinya mau tahun besok Berhubung Orang tua juga udah pengen Ya Gak mau ngeliat anaknya Pacaran terus Pengen serius Orang tua tuh ngomong Udah lah Serius gak Ya Nah awalnya Orang tuanya dia nanya Ami ada serius gak buat Buat anak ibu gitu ya Oh jadi di Kayak di sidang ya Dipanya dulu ya Enggak kita yang Nyodorin Sebenernya bukan Ibunya itu bukan Bukan nanya langsung ke saya Nanya ke anaknya Ke calon istri Ke calon istri Ke calon istri tuh Lang ngomong ke saya Saya langsung ngomong ke orang tua ya Begini-begini Terus kata orang tua Ya udah Siap Siap Mungkin merasa tertangkan Sebagai orang tua ya Mungkin orang tua siap Saya siap Makanya lah Lebih cepat lebih baik Ya Apa namanya Menghindari Hal yang ini ya Terus Temen-temen gimana nih Pendapatnya Yang lain nih Pendapat Bang Ami ini kan Mau married nih Pasti temen-temen juga Udah dapet kabar Atau udah dikabarin Belum Belum Ini sebenernya mendadak sih acara ya Acara mendadak Dikir hansip apa gimana nih Bisa mendadak begini Bukan lah Kan Sebenernya ada temen juga ya Yang punya acaranya dua nih Mau nikah juga Ya Abis kembaran tadi kan ya Ya Itu Kan kita ngurusin mereka Tadinya ya Buat foto Foto ininya Benikah Benikah segala macem lah ya Saya juga belum kepikiran tuh Mau Mau secepat ini Terus Saya Pokoknya Hari Minggu itu Hari Minggu Saya masih tidur Orang tua ngebanguni Ini Nanya Nanya serius Mau nggak gitu Ya Ada niatan nggak ya Saya kaget lah Kirain saya Enggak Enggak Abis lebaran Haji ini Abis lebaran Idul Adha Ya Saya kira Abis tahun depan Ternyata Ternyata Orang tua pengennya Pengennya Abis Idul Adha ini Jadi Apa namanya Bang Ami sendiri ini Nggak tahu Bahwa mau Pelaksanaannya itu Setelah Idul Adha besok nih Ya nggak tahu Sebenernya temen-temen juga Pada kaget Pada mikir Pada mikir jelek lah gimana sih Wah ini orang Kok ngedadak ya Malah duluan dia daripada saya gitu Tapi kan kalau orang Yang nggak tahu nih Yang nggak tahu Kronologisnya Disangkanya Negatif Iya Disangkanya negatif Emang benar Emang temen-temen Mikirnya kayak gitu Lah Saya coba menjelaskan Yang sesimpel mungkin lah Kalau percaya nggak apa-apa Yang penting Saya nggak melakuin hal itu Ya Tapi yang penting itu Kita jelaskan Dengan benar Dan baik Ke temen-temen Bahwa Bukan karena yang negatif Bukan Ini tuh Emang benar Saya udah siap Orang tua siap Ya Cuman kagetnya ya Waktunya aja mungkin ya Mungkin Temen-temen Pas dikasih tahu itu Pas mau serahan aja Baru dikasih tahu kan Serahan udah nih Serahan udah Serahan udah Kemarin kan Apa namanya Temen juga ya Temen juga kan kemarin serahan Nah Bang Ami itu setelah 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 Beliau atau sebelum Beliau nih Setelah beliau Setelah beliau Terus Selang beberapa hari Selang seminggu lah Selang seminggu Bang Ami Ya Saya tanggal seminggu Dari Lewat Mengundangnya lewat Surat Atau hanya lewat Lisan Ngobrol ke temen-temen Ayo datang Sebenarnya mah Iya Gak test Gede-gedean sih Gak ngundang Enggak ngundang Enggak rame-ramean ya Cuman Temen deket Keluarga doang Enggak pakai surat Undang juga Enggak Cuman dari lisan Minta diantar lah Cuman temen deket Temen deket Keluarga doang Waktu kan mepet Waktu tinggal beberapa Minggu mungkin ya Yah Terus Udah Piting baju piting baju sih belum, tapi kalau kalau bookingnya mah udah, jadi tinggal piting bajunya doang, mungkin minggu-minggu inilah, mudah-mudahan aja ya teman-teman juga sahabat-sahabat yang selalu stay di channel ini kita doakan siapa tahu salah satu teman kita ini mau menuju kejenjang pernikahannya dilancarkan amin dan disehatkan kedua-dua pihaknya supaya sukses nggak ada hambatan ya terus nih Bang Ami nih kira-kira nanti pas pernikahan besok nih iya pas pernikahan besok biasanya biasanya ada aja kejadian yang aneh-aneh dari temen-temen contohnya nih iya kamu punya mantan nggak sih kalau mantan ya punya lah tapi nggak banyak takut nggak kira-kira takut nggak kira-kira lalu kan saya punya salah sama mereka, saya nggak takut lah yang ditakutnya juga apa kan saya nggak pernah masih macam juga kalau pacaran mungkin untuk para mantan ya yang nonton vlog ini minta maaf ya lewat sini aja ya maafin gua kalau dulu banyak salah terus nyakitin kalian mungkin itu hal yang nggak disengah aja lah buat kalian yang takutnya ya jadi sakit hati nama Bang Ami jadi dia nggak bisa ngomong langsung mungkin karena udah lost kontak dan kontaknya juga udah nggak ada jadi Bang Ami minta maaf keluar sini tolong di maafkan mudah-mudahan di maafkan siapa tau ada banyak nggak ini mantannya mantan mah nggak banyak lah sedikit saya bisa di pake jari siapa tau ada mantannya yang nonton ini tolong di maafkan aja mudah-mudahan sih di maafkan ya jadi Bang Ami balik lagi nih ke obrolan kita nih bisa ya untuk terus berkarya ya Insya Allah bisa jadi jangan khawatir dong nah sahabat-sahabat jangan takut Bang Ami akan selalu standby di channel ini bersama Anaja juga dia akan tetap gabung biasanya nih ya biasanya Bang Ami ketika orang punya usaha menjalani usaha suatu tim terus ketika udah menikah terus hilang begitu aja nah biasanya biasanya tapi Bang Ami kira-kira gimana tuh? kalau untuk urusan itu sih saya udah ngobrol ya sama calonnya oh udah ngobrol sama calon kalau saya tuh masih suka di dunia fotografi ya masih suka sama Anaja gitu ya masih nggak bakalan pakung begitu aja sekarang nggak menghambat ya dan dia juga mendukung mengiyahkan lah Alhamdulillah ya kalau gitu ya jadi calon istrinya ini mengerti lah ya jadi lain kali tolong dong dibawa calon istrinya biar Anaja juga crew yang lain juga pada kenal istrinya siapa tau nanti disini juga bisa di apa namanya kayak kemarin Bang Amir ya setelah menikah setelah menikah ya setelah menikah kita akan ngobrol lagi bersama pasangan yang Aten baru tapi obrolannya apa nih? ya malam pertama malam pertama ntar gitu ya obrolan ntar aja ya sebenernya menikah muda banyak ini ya ada yang temen-temen saya tuh banyak yang kalau gua nggak mau menikah muda dulu mau mengejar karir gitu ya mau nunggu sukses dulu tapi iya kata orang orang dulu ya iya orang tua dulu menikah muda itu resikonya banyak iya menikah muda itu resikonya banyak karena apa namanya emosi juga belum ini kedewasaan juga belum stabil stabil belum bisa dikontrol lah satu sama lain jadi ketika kedewasaannya kurang itu bahkan sering berantem dalam rumah nanti apa Bang Ami udah siap? kalau kalau untuk itu sih insya Allah siap ya siap menerima konsekuensinya lah kan sebenernya saya mau mau nanya dulu juga ke abang nih iya kenapa tuh kalau udah menikah itu resikonya apa aja jadi termasuk gua sendiri termasuk yang menikah di usia muda dulu ya dan sekarang juga udah punya anak mungkin Bang Ami juga ngikutin atau entah 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 tahu kenapa saya menginspirasi dia atau emang dia kenapa bisa pengen nikah muda ini kan abang kan udah nikah muda juga ya iya sekarang udah punya udah punya anak lah gimana setelah menikah itu seru gak sih abis nikah nikah di usia muda itu seru gak sih? awalnya sih kalau kalau gue sendiri sih ya nikah muda itu satu alasannya umur gue segini ketika gue udah punya istri terus mending langsung langsung apa namanya langsung hamil gitu ya kalau ketunda dulu kan nanti usia kita makin bertambah makin bertambah kita gak tahu istri kita bakalan apa namanya mengandung itu kapan usia suburnya bisa ini ya kalau misalnya langsung alhamdulillah ketika kita masih masih kuat untuk apa namanya kerja usaha anak kita masih masih bisa kita inilah gitu ya jadi enak ya kita masih muda anak kita udah udah gede gitu ya udah gede ketika kita udah udah tua anak kita udah udah jadi nih udah udah nah mungkin itu salah satu alasan saya jadi takut ketika kita ketua belum punya anak ketika kita udah udah gak mampu lagi berkarya kerja usaha dan yang lainnya anak kita masih butuh biaya itu sih alasannya jadi kalau kita masih muda kita punya anak anak kita udah gede kita udah tua ya alasannya sih karena saya suka mikir juga sama sama orang yang mikir gua mungkin nikah di atas 25 lah gak mau menikah muda gitu ya gua mau ngejar karir dulu mau mau sukses dulu emang bener sebenernya kalau kayak gitu saya mendingan nikah dulu apa bisnis bisnis bareng lah sama istri gitu ya ngejar karir bareng itu lebih kayaknya lebih seru gitu lebih seru terus kalau misalkan kita suksesnya juga itu bareng istri bukan sendiri doa iya cuman ada pepatan mengatakan gak bakalan sukses tanpa dukungan seorang istri iya iya makanya itu salah satu alasan saya menikah muda itu ada penembak penyemangat juga lah penyemangat penyemangat iya kalau kita sukses sebelum menikah kan kita sukses nih sebelum menikah iya mencari cewek gampang lah kita udah sukses mah cuman yang mencari tulusnya itu yang susah yang menerima kita apa adanya siapa tau cewek itu mau kita cuman karena kita suksesnya doang nih tapi ketika juga kayak gitu di bawahnya orang tersebut gak nerima ya iya ketika kita jatuhnya kan namanya karir kan ada jatuh bangunnya ya jadi buat eh kalian ya pesannya itu jadi jangan menunggu di puncak iya ngedaki lah bareng ngedaki bareng kalau nunggu di puncak doang mah tinggal nyomotin aja gampang nyari cewek mah gampang cuman yang tulusnya itu yang susah yang di ajak naiknya ini yang susah ya mau gak dia nyamit jadi bang Ami tolong doang buat sahabat-sahabat pesan-pesannya dari bang Ami yang mau menikah ini silahkan buat sahabat-sahabat yang nonton channel ini buat kalian nih yang 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 mau rencana menikah kayak gue nih jangan banyak pikiran jalanin aja jangan mikirin gak ada uang gak ada apa itu rejeki udah ada di Allah udah ada yang ngatur ya jadi tinggal ngejalanin aja Insya Allah lancar dan jangan jangan nunggut apa-apa lah misalnya ke cewek kita jangan nunggut yang macem-macem ceweknya juga ke lakinya jangan nunggut yang macem-macem sederhana aja kalau mau ngerayain itu gak usah mewah-mewah yang penting setelah pernikahannya kita langgang Amin sakinah mawadah dan warohmah Insya Allah yaudah itu aja oke bang Ami terima kasih udah udah mau ngobrol-ngobrol nih siapa mudah-mudahan ya bisa menginspirasi apa namanya penonton di channel ini dan kali kita ngobrol lagi oke thank you bang Ami ya bye 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 terima kasih terima kasih